Intro Memiliki pernikahan yang bahagia adalah dambaan kita semua Tapi bagaimana caranya saya menulis buku yang berjudul Kekasihku setelah pernikahan Nah saya jelaskan poin-poin utamanya dalam episode ini Yang pertama belajarlah untuk menyesuaikan diri Bahkan saya berikan istilah penyesuaian diri seumur hidup Karena ketika kita mencoba mengenalnya lalu menyesuaikan Dia sudah berubah lagi gitu ya Karena memang manusia itu berubah kan seumur hidup Kita juga mengalami perubahan-perubahan Maka tidak boleh merasa atau berhenti untuk menyesuaikan diri Tidak boleh merasa wah saya sudah tahu kok siapa dia Dia inginnya begini Nah itu akan terjebak nanti tiba-tiba pasangan menjadi asing gitu ya Kenapa dia berubah Jadi jangan berpikir bahwa sudah mengenalnya Tapi selalulah berusaha untuk mengenalnya Dan menyesuaikan diri setiap waktu Tips yang kedua adalah Belajarlah untuk tidak ngotot Sebaliknya kendalikanlah emosi Anda Namanya hidup bersama Apalagi jangka panjang gitu ya Dengan manusia yang tidak sempurna Dia tidak sempurna kita tidak sempurna Maka pasti akan ada perbedaan Pasti akan ada pertengkaran Tapi belajarlah untuk mengendalikan emosi Ketika emosi Anda rasanya Wah mau meledak dan betul-betul sudah meledak Maka berhentilah untuk bertengkar Berhentilah untuk berdebat Mungkin Anda minta maaf Minta izin untuk pindah ruangan Nah disana ambil nafas dalam-dalam gitu ya Ada orang yang terapinya hitung Satu sampai seratus Jadi satu, dua, tiga Nah itu sampai itu kan ke seratus Emosinya reda Maka baru melanjutkan pembicaraan Atau minta maaf untuk menunda Pertengkaran pembicaraan Dan besok dilanjutkan lagi Tapi paling tidak Janganlah membiarkan Perdebatan pertengkaran Dengan emosi yang meledak-ledak Karena bisa terpancing untuk mengeluarkan ancaman Yang tidak seharusnya Kata-kata yang menyakitkan Yang merusak, melukai perasaan Dan merusak hubungan Tips berikutnya adalah Jaga hati ini melimpah dengan ucapan syukur Bukan hanya bersyukur soal pasangan gitu ya Tapi Anda ini membangun pola hidup Pola hati yang mudah mengucap syukur Baik mengenai cuaca, penghasilan, keadaan hari ini Mungkin keadaan memang tidak baik gitu ya Situasi tidak menguntungkan Cuaca tidak mendukung Tapi Anda belajar untuk bersyukur Nah, pribadi yang bahagia Kalau bertemu dengan pribadi bahagia Orang yang mengucap syukur Hidup bersama Orang yang mengucap syukur Pasti akan membawa hubungan itu jauh Lebih baik, jauh lebih bahagia Belajarlah untuk yang namanya Mengampuni Nah, ini paling susah gitu ya Memang mengampuni itu tidak mudah Saya hanya mau mengatakan Mengampuni itu harus Bahkan mengampuni itu harus menjadi sebuah gaya hidup Ada nasihat dari orang bijak ketika ditanya oleh muridnya Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Maka gurunya menjawab 70 kali 70 kali Nah, 70 kali 70 kali Maksudnya 70 kali 70 4.900 kuadrat gitu ya Itu ketemu angka gitu kan Coba dibagi 50 Karena 50 tahun hidup bersama Dibagi 12 Karena ada 12 bulan Dibagi 30 Ada 30 hari Itu ketemu Setiap jam berbuat salah Masih harus diampuni Itu peribahasa Itu ungkapan 70 kali 70 kali Itu ungkapan Ampunilah Sebagai gaya hidupmu Ampunilah sepanjang umur hidupmu Kenyataannya Dia tidak akan berbuat salah sebanyak itu Tapi kalau kita siap Untuk mengampuni sebagai gaya hidup Maka itu Itu sendiri menjadi cara kita hidup bahagia Nah, ketika kita bahagia Kita akan pasti hidup bersama orang lain Juga dengan bahagia Bertengkar emosi itu manusiawi Itu wajar terjadi Di dalam pernikahan Yang perlu Anda kendalikan adalah Tidak berpikir liar Waduh, lebih baik Bubar saja nih Cerai saja nih Wah, kayaknya saya menikahi orang yang salah nih Wah, dia pasti selingkuh nih Nah, ini sudah berkecabuk pikiran-pikiran Yang membawa kita pada Pertengkaran yang lebih hebat Akhirnya tidak bisa Mengampuni Karena itu Jaga hati Jaga pikiran Tetap dalam koridor Mencari solusi Mencari jalan keluar Untuk tetap bersama-sama Di dalam pernikahan Dan mau membangun Pernikahan yang bahagia Itulah tips hari ini Bagaimana membangun pernikahan Yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.